Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan keluarga Budi gimana kabar semuanya untuk baik-baik aja ya Amin Selamat beraktifitas ya keluarga undan semuanya dimanapun berada ya mungkin pagi ada yang masak atau ngapain ya nah ini Budi biasa hari Kamis manis cuacanya Puan nasi ya lho Puan nasi lak-lak sana panas sekali sekarang mau bikin menunya yaitu pertama budi bikin dua menu ya bihun goreng tadi wortel bawang merah bawang putih lada tak ulek ya terus tak tomis terus saja kita kasih masukannya di dunia bikin bikin goreng tapi enggak pakai kecap ya cuma pakai putih-putih yang aja kayaknya kok enak sekali gitu sama mau bikin ikan katap kuah kuning lagi ya karena anak-anak itu suka seger ya jadi eh masak ada dua menu hari ini wah nyami sekali bibun-bibun goreng ada orang beli di depan sana tetap kasih berhenti dulu setelah bumbunya merata tambahkan daun seledri ya atau daun semak bawang goreng biar harum aduk lagi sampai rata kalau sudah dihitung goreng tapi enggak pakai kecap ya budi maunya putih-putih yang gitu loh sudah matang menu pertama tidak matang sekarang lanjut kedua yaitu ikan kuah kuning ya ya ditambahkan ada garam ada saw apa salam laos serai ya sama penyedap rasa semuanya dikasih masuk ada asam jawanya ya ini dominan agak manis-manis kecut kurik karena ini panas ya sampai silu bingung ya sudah bingungnya siap kasih masuk ikannya satu ikan mata sebilah ya dua tiga empat saja sudah bumbu-bumbunya sudah lengkap ada garam kalau disini namanya ikan mata sebelah ya tapi kalau di tempat keluarga umum nggak tahu apa ya karena warnanya ikannya itu matanya cuma di sebelah terus warnanya itu putih sama hitam makanya kalau disini namanya itu ikan mata sebilah ya asam jawanya tadi kok belum hancur tinggal tunggu mendidih langsung lanjut tambahkan ke manis panas ya suacah hari ini sangat telah marun ya karena nyata jemur-jemuran nanti kering semangat sudah tinggal tunggu mendidih ya soger mari keluarga online semuanya kenapa muda suka makan ikan kuah kuning ya anak-anak ini suka ya karena agak asem-asem pedes-pedes asin-asin buru ya setelah mendidih tambahkan kemangi jangan lupa ya kalau sudah tambahkan kemangi tinggal tunggu baru mendidih lagi supaya meresap ya tunggu nya sudah nah birunya sudah matang sama ikan kuah kuning dah cukup segini aja videonya buddhe nanti disambung lagi jangan lupa like comment dan subscribe ada keluarga Budishire Wadawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai